Intro Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menerima paparan Pangkosrat dan Sekjen PBPJSI dalam rangka rencana pelaksanaan kejuaraan nasional judok cadet, junior, senior, dan kata Kasat Cup 13 tahun 2022 di Mabesat Intro Kejuaraan judok Kasat Cup terakhir digelar pada tahun 2020 selanjutnya terhenti karena pandemi COVID-19 Dalam rangka menyambut masa new normal pasca pandemi COVID-19 direncanakan akan digelar kembali kejuaraan judokasat Cup 13 tahun 2022 pada tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2022 di Madibib 1 Kostrat, Cilodong Ada pun kelas yang akan dipertandingkan pada kejuaraan nasional judokasat Cup 13 tahun 2022 antara lain Cadet 16 kelas putra dan putri usia 12 sampai dengan 14 tahun per orangan Junior 16 kelas putra dan putri usia 15 sampai dengan 19 tahun per orangan Senior 16 kelas putra dan putri 15 tahun per orangan Kata putra dan putri berpasangan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sangat mengapresiasi tentang rencana Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Jodoh Cadet Junior, Senior dan Kata Kasat Cup 13 tahun 2022 Dalam rangka membangkitkan dan membangun keunggulan kooperatif daya juang Dalam semangat kebersamaan rakyat dan TNI Melalui Kejuaraan Nasional Jodoh Cadet Junior, Senior dan Kata Kasat Cup 13 tahun 2022 Selain itu, untuk mempersiapkan event regional dan internasional Serta persiapan para atlet judo untuk menghadapi SEA Game 31 2022 di Vietnam Dan ASEAN Game ke-19 tahun 2022 di Hongju, China Tapi kembali karena situasi 2 tahun kebelakang, olahraga dibekukan Ini salah satu semangat awal kita untuk mencoba menggiatkan semangat semua Dari kalangan publik dan atlet termasuk TNI Harapan kami, kami mengundang adik-adik semua di kalangan TNI dan publik Untuk bekerjasama meningkatkan prestasi olahraga Jodoh ini Karena secara historis dan internasional, kami adalah olahraga olimpiade Syukur-syukur kita akan membuktikan untuk para generasi millennial muda kita Untuk berani bertarung di area internasional dan membuktikan jadi diri bangsa kita Terima kasih telah menonton!